Hai data nyet juga dari suara-suaranya itu kayak suara apa namanya bangun nangis itu Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya kali ini saya lagi ada di perkebunan pohon bambu teman-teman tuh lihat perkebunannya lumayan cukup luas teman-teman dan disini nggak ada orang teman-teman agak sedikit jempling lah tidak sedikit sunyi teman-teman kenapa saya lagi ada di pohon bambu saya mau memasak mau memasak alatnya pakai pohon bambu teman-teman oke kita cari pohon bambunya supaya ikut menurut sepedanya yuk guys kita cari bambu yang sudah terjatuh tuh banyak gak tuh teman-teman kalau mau nembang mah dikarenakan si yang punya ini apa namanya pohon bambunya nggak ada jadi kita cari yang sudah ditabang seperti itu untuk melakukan itu yuk oke teman-teman jadi ini tempatnya agak sedikit ini teman-teman bambunya ini teman-teman oke kita olah disini tuh disana tuh apa ya udaranya sejuk sekali eh iya iya awi kita siapkan bungunya dan buat masaknya teman-teman nah teman-teman jadi di video kali ini saya kenapa mencari pohon bambu buat masak saya mau masak ceker ayam teman-teman ceker maut kenapa saya masaknya pakai pohon bambu biar agak sedikit unik lah gimana rasanya masak ceker ayam pakai pohon bambu oke kita siapkan dulu bumbunya jadi jadi numpuk bumbunya jangan jangan terlalu lembut teman-teman seginilah tuh habis ini langsung langsung kita pasak teman-teman bumbunya biar matang oke yuk kita masikin dulu satu per satu si ceker mautnya ini 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 sudah nyalak kita masukkan ini 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 biar bumbunya merasa dan kita temankan lagi bumbunya oke makin dan saya juga belum eh saya belum pernah teman-teman masak seperti ini ceker ceker ayam pakai pohon bambu sudah tahu gimana rasanya pokoknya kita buktikan aja teman-teman ini kita buktikan gimana rasanya kenap atau enggak oke tutup di lubangnya ini lalu ini teman-teman oke kita kita bakar lagi kita samain lagi kaya bakarnya biar cepat-cepat matang bakar kayak gini kita tunggu sekitar satu jaman lah oke kita tunggu matang teman-teman ayo kayaknya sebentar lagi sampai matang teman-teman tapi teman-teman saya dari tadi mendengar suara aneh bagaimana ini di diimajemennya kamera itu itu gak tahu suara apa teman-teman hari suara-suaranya itu kayak suara apa namanya orang menangis gitu tapi saya baru dengar teman-teman suara seperti itu kalau hewan apa kalau monyet mangga seperti itu suaranya oke teman-teman jadi kalau saya mah udah terbiasa teman-teman dengar suara-suara aneh oke kita abaikan aja suara itu yang penting kita jangan mengganggu teman-teman oke tujuan tujuan saya ini kesini mau makan-makan mukbang teman-teman oke kayaknya udah matang teman-teman kita langsung buka yuk wah mantap wah ih panas kayaknya udah matang teman-teman tuh tuh wih tuh jumlah mantapnya wah panas bisa hah huh cina sound mantap wow oke eh ayah adik oke ini tuh ah ayo 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 seki ya deh bikin oke kita belah huh panas suara adik adik kayaknya teman-teman saya harus buru-buru makannya wah mantap merah oke jangan lupa kita pake nasi teman-teman tuh mantap saya buat nasi teman-teman biar tambah kumpit biar warga lah tuh coba kesiniin nasinya banyak-banyak ini saya emot kameramen kameramen terlihat lapanin oke kita langsung coba Bismillahirrahmanirrahim hmm serang kayaknya hmm hmm mantap teman-teman ternyata nyat juga hmm 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 teman-teman saya lagi makan itu ada sebarang lagi oh yang oi ya kita balik oke teman-teman kita baca-baca dulu oke kita lanjutin makan dulu oke lah yuk hmm nyat nyat ha tetap yep anjir tersorak ya aduh 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 kamera oke teman-teman ini saya udah bulu punuk udah merinding parah nih mau bener ini hariki kan dikanggu eh oke teman-teman kita akhiri aja pedonya sampai disini ya dikarakan ah mau bener ya terus pulang teman-teman oke kita ketemu lagi di pedo selanjutnya oke teman-teman in me merah van dikanggu super